Halo para again, selamat datang dan kembali lagi di channel Chosurus Baiklah, kita mendapatkan update baru pada bulan ini Tapi disini admin akan menyebabkan sedikit-sedikit ituinuh itu loh ya Pokoknya yang jelas, ini yang pertama admin akan Membenahi apa yang admin ucapkan lalu ya Pada video pemberian pembulitan gear karakter ya Ini berhubung setelah update lalu ya Big update sih kalau admin bilang ya Karena ada revamp skill dan ini dan itu gitu Terus berubah total untuk pembuatannya Itu sekarang jauh lebih mudah, jauh lebih praktis gitu ya Jadi yang akan admin benahkan hanya sedikit saja ya Yaitu yang bagian pada admin bilang Kalian loncati saja itu Yaitu gearnya movement atau yang di huntersnek gitu Kan dulu admin bilang kayak gitu ya Nah sekarang itu kalian langsung gunakan saja itu Itu pun juga materialnya sangat sedikit ya Untuk membuatnya dan itu juga sangat mudah ya Lebih juga dulu kan ini AVG gearnya itu 107 Sekarang menjadi 135 dan itu sangat bagus ya Dan kalian itu sudah gak perlu pakai gearnya busan gitu Empat set itu gak perlu dipakai pun gak masalah Dan satu lagi ya ini untuk modul juga lebih mudah lagi Yang plief ini Pak Regen Ini cuma tambah sedikit lagi Dulu itu 380 Sekarang cuma butuh 30 perubahannya disana Nah untuk lanjutannya untuk membuat gear iodine Terus mencari core atau modulnya belsebab Nah itu masih tetap sama Urutannya seperti itu Tapi ini admin sarankan ya Pak Regen Kan ini sudah ada gear asmodius Itu gear paling bagus ya Maka dari itu untuk pembuatan gear Kalian pemain baru ya itu bertahap saja Jadi setelah ekop kalian seperti ini ya Itu kalian lanjutkan lagi untuk mencari yang gear belsebab Itu aja yang core dan modul itu aja weh Terus kalian transgeniskan 7 Dan setelah setelah itu juga kalian bisa mencari bahan untuk membuat gearnya busan dan ultimate yacht itu Jadi sekarang sudah sangat dipermudah Jadi kalian untuk pemain baru gak akan kerepotan lagi ya Ini admin sudah ucapkan itu banyak kali Oke dan lanjutkan lagi ini sedikit untuk review update April ini Tapi ini emang bukan update review ya Tapi jelas ini akan admin jabarkan ya Yang jelas disini pertama adalah Ini Mirai akhirnya Blackhands Ini admin bilang task force pun Ya emang task force karena ada skill passive task force Tapi kalau ini sekelas special agent dari kelima belas karakter lain di tiga tim sebelumnya Ya ini sama dengan special agentnya mereka gitu loh Karena ini skillnya task force nya Mirai ini Itu mirip dengan finishing move gitu loh Walaupun ini kategori task force Maka dari itu emang ratus ini tim yang paling unik sendiri Tapi aku juga gak tau apakah akan ada tim tambahan lagi Tapi ini keterlaluan sih kalau menurut admin ya Memperbanyak playable karakter itu Developer nya agak berlebihan sih Maksudnya ini sudah kalau lengkap ya tim ratuskan Jadi total playable karakter itu kan 20 karakter dari 4 tim itu ya Kalau nambah 2 tim lagi 30 itu main berapa lama lagi gitu loh ya Kan ya Pak Regen ya Ya gitu Nah seperti itu Dan lanjutkan lagi ini Ini akhirnya divine battle terbuka lagi Admin bilang terbuka lagi karena admin dulu juga pernah nyoba sekali divine battle Dan ini yang keduanya Admin merasakan yang kedua ya Ini admin itu milih yang mogra Yang rambut cian ini ya Kuning ke biru hijauan gitu Nah admin pilih dia ya Karena dulu tuh admin milih yang dogra Yang rambut pink gitu kan Puning pink itu Nah sekarang biar gantian gitu loh Soalnya admin juga pengen lihat gimana sih Biar adil gitu Admin gak ngurusin yang menang nanti sih Apa yang penting ya Seperti itu ini admin Ini tetap ini dungeon yang have fun Gitu Tapi ini sayangnya Musuhnya kenapa harus dikasih super armor gitu ya Berharapnya admin ini bisa diangkat Bisa dikobo-kobo Biar keren gitu Tapi disini gak ternyata Tapi ya seperti itu Nah untuk dungeonnya sendiri Pak Regen Disini kan ada 3 jenis ya Yaitu yang untuk single Seharusnya solo ini Kenapa sih Ya sudah Single player only gitu Dan yang party ini ya Difficulty 1 sampai 4 orang Dan yang satunya lagi Yang ini yang istilahnya Yang apa Stage nya Stage utamanya gitu loh Kalau bilang ya Nah untuk entry masuk Untuk yang stage ini Yang stage utama Itu per ID Nah ini Yang ini Duanya itu Itu per karakter Jadi Kalian Kalau gini Kalau pendapatan pribadi ya Kalau kalian semakin mempunyai Banyak karakter yang sudah siap Memasuki Event defense battle ini Kalian akan semakin mudah Mendapatkan poinnya Seperti itu loh Pak Regen Nah Tapi sayangnya disini Untuk yang solo Atau single player ini Dan party itu Entry nya Stuck jadi satu Misalnya kalian masuk yang Solo Kalian Sudah gak bisa masuk lagi Yang party Pun sebaliknya Seperti itu loh Pak Regen Seperti itu Nah lalu ini untuk Drop baru Yaitu yang ini Material ini ya Nah itu Itu eventnya di kotak Mesin kuning ini Pak Regen Bagaimana cara mainnya Ya sama Kayak yang UMC UMC apa-apa sih Namanya yang lupa itu Pokoknya gini loh Kalian itu Ngocok Bukan ngocok Maksudnya Ngecek ini loh Kan nanti akan ada 16 item Secara cak yang muncul Gitu Nah untuk mengambil itemnya Kalian itu harus membuat Koin ini Ya Ini dalam seminggu itu Limit craft Ya ini Dari ketiga material berbeda Yang dari Ya farm itu Yang hijau kristal ini Terus yang ini Bebel coin Dan Ini kotak Itu tuh Gacanya sendiri itu juga Itu Jadi ya Ini gaca-gaca Hoki gimana Gitu ya Tapi ya Terserah kalian Nah Untuk hadiah event di bawahnya Kan ini ada Crystal Itu dapetnya juga Di gaca itu Jadi seperti itu Ya namanya juga Game bisnis Gitu ya kan Tapi tetap saja Ini bagus Jadi ini gamenya Terus berjalan Memang sudah dipegang Developernya sendiri Jadi Lebih enak gitu loh Ya seperti itu loh Para gen Oke Ya cukup ya Sekian ya Video celosurus Pada kesempatan kali ini Terima kasih Para gen sudah mau mampir Dan menonton Semoga para gen Diberi kesehatan selalu Dan para gen Keep it in stylish Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax